Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, sekaligus anak Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, Kaisang Pangarep, melakukan berusukan ke Kecamatan Jambi, Kabupaten Tangerang, Selasa, 24 September 2024. Pantauan Kompas.com di lokasi, Kaisang tampak menggunakan kaus hitam yang dibalut rompi hitam. Di bagian punggungnya, tampak tulisan Putra Mulyono, beserta siluet seseorang mirip Jokowi. Kaisang tampak ditemani oleh Cawabub Kabupaten Tangerang, Leru Yustira, anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka, dan Waketum PSI Andi Budiman. Ketika tiba di lokasi, Kaisang langsung disambut oleh warga yang mayoritas merupakan ibu-ibu dan anak-anak. Lalu, Kaisang diajak masuk ke salah satu rumah warga yang kondisinya tampak memprihatinkan. Warga yang mendampingi Kaisang menyebut rumah itu sudah hampir roboh. Setelah melihat kondisi beberapa rumah di desa Daru ini, Kaisang kembali bertemu dengan anak-anak dan ibu-ibu. Kaisang pun membagikan buku tulis bertuliskan, verajin belajar dan membaca adalah Jalanin Jaku. Selain itu, Kaisang membagikan susu full cream kepada anak-anak. Kaisang pun kembali lanjut berkeliling desa untuk melihat-lihat kondisi rumah warga. Jalan Loll Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia